Ku berdiri sendiri, menatap hal tak pasti Kadang ku ragu untuk menjalani Tak pernah ku menerani ujung perjalanan ini Tapi bersamamu akan ku lalui Kita agami bersama, semua tangan yang ada Walaupun terjatuh, kita bangkit kembali Aku disini untukmu, selalu ada bersamamu Agar kau tahu, akulah sahabat terbaikmu Akhirnya aku mengerti Mau minta sumbangan? Enggak om, ini saya mau nyari ibu Dewi Udah janji sama ibu? Udah lah ini saya dikasih alamat Bener kan alamatnya? Oh iya betul Sebentar, sebentar Ini anak bagikan saya, masuk Oke mbak Mbak tadi Tutup kacik Udah biar saya aja Siapa tuh? Oh itu mbak Katanya mau ketemu ibu Dari mana? Dari tadi disini Eh maksudnya ini dari rumahnya Macem-macem Cana mbak Bener, bener mas ini Alamatnya bener Bu Apa kabar bu? Baik Betul kamu dari Jogja, naik motor ke Bali Ya ampun kenapa gak naik pesawat saja Sebentar saja dia sudah sampai Oh enak naik motor ya bu Hehehe Eh bentar Ini Ada oleh-oleh dari ibu saya Ini bu Eh bu Pasti batik ya Ibumu selalu kasih oleh-oleh Terima kasih Iya sama-sama bu Yuk Ayu Ayu Apa bu Ini mas Tacho Anaknya teman ibu dari Jogja Dia mau tinggal disini Tinggal disini? Iya Ayo kenalan Kenalan Ayo 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 Udah punya pacar belum? Belum eh Ayo Langsung ke depan tanyanya Sorry ya Jok Iya Panggil mas Tacho Iya iya Sorry ya Jok Eh mas Tacho maksudnya Ayo sudah selamanya Maaf bu Abis anget Ya sudah Mas Tacho kan mau tinggal sama kita di rumah ini Sekarang Kamu siapkan kamar buat mas Tacho yang di belakang ya Oh ee Di kamar samping aja kosong kok bu Bisa bisa Itu kan kamar buat tamu bu Lu kan mas Tacho tau bu Sudah sana siap kan Ya Oh aku sih bu kan ada Mansur Ayo Mansur Mansur Ya bu Ibu minta tolong siapkan kamar buat mas Tacho di belakang Setelah itu kamu siapkan makanannya Ibu mau ke galeri dulu mau ketemu orang Ya bu Jadi mas Tacho ini mau minap di sini bu Ya Karena kan mas Tacho keterima kerja di sini Ada kerjaan yang cocok Jadi mau tinggal sementara di sini Ya Bu makasih ya bu ya Udah mau nolongin saya di sini Sama-sama nak Tacho Dulu waktu kami di Jogja Semasa kami kuliah Ibumu sering sekali membantu ibu Jadi sekarang sudah seperti saudara sendiri Ya Ibu tinggal dulu nak Tacho Ya ibu Makasih ya bu ya Ya ibu Ya ibu Mbak Ayu Hah? Tumen gak pergi? Pergi kemana? Biasanya Kalau ada laki-laki Langsung menghindar Sekarang ada Tacho Nongkrongnya aja di sini GR deh Saat ku terbangun Ku sadari Mbak Lili Ya Ibu udah pulang belum? Ibu baru aja pergi ke galeri mbak Oh Itu si Hayo kenapa udah pulang duluan? Udah Mbak juga tumben Pulangnya cepet Ya iyalah sur Kalau misalkan udah selesai kuliahnya Berarti udah pulang Oh iya 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 Eh Ngomong-ngomnya itu motor siapa? Oh itu motor Siapa namanya? Tar-tar-tarjo Tarjo Katanya dari Jogja Janjian ketemu sama ibu Cowok? Cowok Ya lumayan ganteng sih mbak Ya kayak mudah-mudah pemain FTP gitu mbak Mungkin dia bakal seartis kali? Ya gak tau ya Ya mbak Ya Dan otong Aku mau coba ya Eh Mas Tulu Halo Oh iya Kenalan dong? Aku Lily Tarjo Eh 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 Mas Tulu kenalan Mas Tarjo ayo kita makan dulu Dari siapa gitu Eh tunggu tunggu Emangnya dilarang ya kalo kenalan? Ehm Mas Tarjo tinggal disini juga? Iya mbak Oh Ehm Yaudah ya Lily ya nanti aja ngobrolnya Ayo Mas Nanti kita makan dulu yuk Ehm Mbak aku juga mau makan dong Boleh kan? Ehm Menih Lily nanti aja ya kan Biasanya juga males makan kan Jadi nanti aja Ayo Mas Tarjo Ehm Kalo sekarang mah pasti gak bakal males dong Ayo nanti aja Mas Tarjo kita makan dulu Mbak Dan Mbu Dewi ini punya 3 anak Semuanya perempuan Yang pertama Mbak Mita Itu sekarang kerja di kantor ibunya Hmm Terus yang kedua itu Mbak Ayu Sekarang kuliah semester akhir Nah si Bungsu itu Mbak Lily Sekarang masih kuliah juga Dan mereka semua joblo Dan katanya akan terus joblo Aduh Kata siapa? Ya kata mereka Tapi itu ada riwayatnya loh Jadi suaminya Ibu Dewi Itu menghamili sekretarisnya Terus menceraikan ibu Nah sejak itu 3 anak Ibu Dewi Genci sama laki-laki Tapi ini rahasia loh Jangan bilang siapa-siapa Ya jangan ngomong sini-sini-sini Ya Ya terus ngapain Sampean cerita kisah ayah Thomas? Kamu sendiri yang nanya Nah itu dia Mbak Mita Ayo Mbak Silahkan Sambung Sambung P evil Dis Sprud Pet Data That Sambung Oh itu Tarjo Ibu, dia dari Jogja. Dia yang mau tinggal di sini. Tinggal di sini? Di sini? Iya, dia anaknya temennya Ibu. Maaf ya, Jok. Biasa perempuan di sini semua jutek. Semuanya dingin sama laki-laki. Padahal pagi panas kayak gini, ya? Mulai malam ini, Mas Tarjo sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Jadi kalian anggap Mas Tarjo sebagai saudara. Nah, nak Tarjo, tolong anggap adik-adik ini sebagai adik Mas Tarjo sendiri. Kalau mereka bersalah, tolong ditegur. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas kepercayaan ini sama saya. Tapi, Bu, aku nggak mau diperintah-perintah sama dia. Aku juga, Bu. Aku juga, Bu. Karena laki-laki cuma bisa penipu, ya kan? Tidak ada yang mau perintah kalian. Nak Tarjo di sini ini hanya sebagai pelengkap. Biar rumah ini ada laki-lakinya. Paham kan kalian? Sejak kapan sih, Bu, kita butuh laki-laki di rumah ini? Kita kan nggak butuh laki-laki, Bu. Iya, Bu. Cukup. Keputusan Ibu sudah tidak dapat lagi diganggu-gugat. Mak Tarjo, Ibu minta maaf. Mita dan adik-adiknya ini memang sangat keras dan kaku orangnya. Ya ampun, Ibu kaku. Pakai kawat kali, kaku. Anak lucu ya, Bu. Ayo, dengar aku dulu ya. Ayo, aku rasa ini waktunya kamu berontak dari kekolotan kakak kamu yang larang kamu pacaran. Kalau kamu berani, kamu ngomong langsung sama Mbak Mita. Buat apa? Aku hanya ingin kamu buka mata kamu. Sayang lo masa muda nggak dipakai buat jatuh cinta. Duh, kenapa sih kamu nggak cercewain aja? Itu yang aku tak paham. Mungkin karena aku dipaksa jatuh cinta sama kamu. Bombal. Nah itulah cinta. Ya tapi kan nggak usah lambai juga, Keles. Tapi cinta kalau nggak lambai itu bukan cinta namanya. Tuh, Pak Tarjo. Kok ada di sini? Iya, Mbak. Tadi ini habis ganter Ibu pelajar ini. Terus Ibu sejarah lagi di salon. Dia siapa? Saudara kamu? Bukan. Banguni baru di rumah. Rumah siapa? Rumah kamu? Ya rumah aku lah. Rumah siapa lagi? Kok kamu nggak pernah bilang sama aku? Rumah baru datang kok. Terus ngapain basa-basi nyapa dia? Iya, sejak kapan basa-basi di lalang, ah? Bapak, udah ya. Saya permisi dulu. Oh, masalah dulu. Tuh, dibandingin ya. Oh, enggak, enggak, enggak. Tidak, enggak, enggak. Tidak, enggak, enggak. Tidak, enggak, enggak. Tidak, enggak. Dia saudara kamu? Bukan. Anaknya teman Ibu dari Jogja. Kamu udah lama kenal sama dia? Enggak kok, baru kenal. Terus ngapain kayak kamu kenal lama sama dia? Kamu SKSD ya sama dia? Duh, kamu tuh kenapa? Babawel banget sih. Udah, aku capek mau pulang. Eh, ayo, ayo. Kamu bilang mau nonton barang gimana sih? Yaudah, kamu nonton aja sendiri. Aku mau pulang. Sekarang ini yang ibu harapkan dari kamu hanya cucu. Maka kewajiban kamu yang harus kamu laksanakan adalah membawa calon suami ke depan ibu. Ya kali ibu, segampang itu. Sudahlah, Mita. Lupakan masa lalu. Kejadian tentang bapakmu itu sudah tidak penting lagi untuk diingat. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Kalau kamu menemukan laki-laki yang sempurna, maka akan ada lagi laki-laki yang lebih sempurna. Tidak gitu, Bu. Aku itu cuma belum bisa membuka hati aku buat laki-laki. Sudah, gitu saja. Sampai kapan, Mita? Sampai ibumu ini meninggal? Bu, gimana kalau misalkan kita coba untuk ngejodohin Mbak Mita sama cowok? Boleh. Kita jodohkan saja. Bu, bu, bu. Enggak, bu. Enggak, ya. Enggak. Pokoknya Mita gak mau dijodohin. Enggak. Udah, titik. Mbak, coba dulu. Itu tuh, Bu. Anaknya Bu Agungnya. Anaknya namanya Bambang. Itu kan cakep, Bu. Yang mana orangnya? Yang putih banget. Terus lambutnya panjang lagi. Kuntilanan kali. Mas Tarjo mana, Bu? Ayu? Datang-datang kok tanya Mas Tarjo. Abis tadi kan Ayu sempat ketemu gitu, Bu, di jalan. Gak takut aja gitu dia nyasar. Sejak kapan kamu mulai ngurusin laki-laki? Ya ampun, Mbak. Mas Tarjo itu kan ganteng. Jadi wajar lah. Oh, gitu. Terus, kalau ganteng kenapa? Ya kalau ganteng, kayak enaknya liat. Udah, udah, udah. Pokoknya aku gak mau lagi dengar ada omongan tentang laki-laki di rumah ini. Udah ya, oke? Oke. Aku dengar. Jadi nih, apa bicara paling cabut di keluarga ini? Itu masalah laki-laki. Tapi juga itu yang paling diharapkan. Tapi kok dari semuanya, yang paling, kalau yang paling cutis itu kok Mbak Mita ya? Ya mungkin karena Mbak Mita kan yang paling besar. Terus Mbak Mita itu yang paling merasakan pengkhianatan ayahnya terhadap ibunya. Jadi dia gak suka sama laki-laki. Kasian ya, Mas ya? Jangan sekali-sekali kesian sama Mbak Mita. Wah, Mbak Mita bisa marah banget. Padahal nih, ibunya itu pengen anak-anaknya itu semua cepat menikah. Tapi ya telakannya gak ada yang mau. Gitu. Mas Tarjo. Mas Tarjo. Makasih ya. Masa cuma bikin satu sih, Mbak? Buat saya mana? Ya bikin sendiri dong. Udah gede ini kan? Ya kan beda, Mbak. Kalau dibikinin sama perempuan, sensasinya tuh lebih... Gitu. Mas Tarjo besok kemana? Mau ini, Mbak. Mau ngapalin jalan. Oh, gitu ya? Kalau gitu, sama dong. Mas Tarjo besok kenterin saya ya. Ke selainan terdekat kampus. Ah, Mbak Lili gak takut dilabrak sama Mbak Mita. Ini makanya Mas Tarjo tuh dimim-dim aja. Jangan lah, Mas Mulutnya. Ah, iya. Dimimin, Mas. Kopinya. Iya, makasih ya. Iya. Mas Tarjo, dulu juga aku pernah kenjok-jokok sama Ibu. Dia kok gak ketemu sama Mas Tarjo ya? Oh, mungkin waktu itu ini saya masih kerja di Jakarta itu. Makin gak ketemu. Gitu. Ngomong-ngomong, Mas Tarjo dipilih pacar belum? Kalau udah, kenapa? Ya, aku gak percaya aja. Gitu. Ya, kalau belum, kenapa? Kalau belum, ya bagus doang berarti aman. Gak ada yang marah-marah. Eh, Mas Tarjo, kita makan yuk. Aku lapar nih. Tuh, kan Mbak Lili kuliah tuh. Aduh, aku males banget hari ini kuliah. Mungkin kita jalan-jalan, ya? Wah, jangan gitu. Nanti dimarin ibu lho. Kalau misalnya Mas Tarjo ngomong sama ibu, ibu gak bakal paru. Iya. Baik, Bapak. Iya. Untuk yang di Itali, kita akan kamelang bersama. Baik. Iya. Iya. Terima kasih. Hai, Bu. Kenapa, anak? Aku kesini mau ngelapor kalau Lili gak kuliah. Dia pergi sama Tarjo. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari temannya dia. Dan Lili gak kuliah. Tapi tadi Lili pamit sama ibu, dia mau kuliah. Tapi kenyataannya dia gak kuliah, ibu. Siapa yang gak kuliah? Lili. Dia pergi sama Tarjo. Ya sudah, nanti ibu kasih tahu Lili. Emangnya pergi kemana sih dia? Gak tahu. Yaudah deh, aku cabut ya. Dah, ibu. Dah, Mbak Mita. Hati-hati. Mbak Mita. Mbak Mita. Mbak Mita. Apa? Kenapaan sih? Kenapa sih? Mbak Lili gak kuliah ya? Kok kamu tahu? Ya itu Mbak Yu yang bilang. Sekarang Mbak Lili ditunggu sama ibu di dalam. Ya, siap-siap disetrap aja. Yaudah, udah ntar itu harus nampaknya. Makasih ya. Hei, Jok. Kamu itu seharian kemana sih? Ya tadi sih. Jalan-jalan aja, Mas. Baik kali. Kamu terus hati-hati kalau terima ajakan. Wah, ibu Dewi itu orangnya disiplin. Kalau kayak gini bisa nyampe ke Mbak Mita. Bahaya. Saya jadi ke enak ya, Mas. Ya, gak enak sih. Gak usah dimakan. Kasih kucing aja. Udah hati-hati lain kali. Tidak masuk kuliah tanpa alasannya masuk akal itu merupakan kejahatan yang serius. Ya ampun, ibu. Masa kayak gitu doang masuk ketegore kejahatan sih? Ya iyalah. Karena kamu merasa kalau sudah tidak masuk kuliah kamu boleh melakukan apa saja. Betul itu. Bayu juga suka dibolos kan? Eh, eh, eh. Gak usah ngalirin pembicaraan. Tapi Udah sendiri ambil sama aku. Eyalah. Ibu dia menutup ember aja dikircaya. Oh, berarti bener dong? Sudah cukup. Bagus. Duduk, Mas Tarjo. Mas Tarjo, betul kan tadi Lili memang sengaja dirah masuk kuliah? Pak. Tadi sih saya sudah berusaha ingetin ke Mbak Lili, ibu. Tapi Mbak Lilinya sendiri yang bilang, cuman mau sekali ini aja. Ya, tetap aja namanya bolos. Oh, well. Gini saja Mas Tarjo. Mulai besok, Mas Tarjo hanya pergi dengan saya. Mita, Ayu, Lili sudah bertahun-tahun kok. Dia bisa pergi sendiri. Loh, 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 Bu. Kalau kayak gitu kan enak di ibu. Ya kan, Ayu pengen sama sekali disupirin. Ada Mansur, kan? Yaudah, kalau gitu ibu aja yang minta tolong disupirin sama Mas Mansur. Sudah, sudah. Kalian berdua masuk. Isi rahat. Ayo. Mas Tarjo, makasih ya buat hari ini. Aku terbahagia banget. Eh, lebay. Terus? Iya, Pak. Besok siang ya? Oh, yaudah. Kalau gitu besok siang saya ke kantor, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jok, besok udah mulai kerja. Oh, besok mau ke kantornya dulu. Mau ketemu bosnya, Mas. Wah, bagus. Pokoknya saya doain Tarjo ini dapat kerjaan. Semuanya lancar. Amin, amin. Makasih ya, Mas. Iya, kita minum dulu ya. Oh ya. Nah, itu mbak minta. Selamat malam, mbak. Sini mbak, kuncinya mbak. Tadi, si ini gak masuk kuliah? Oh, iya dia gak masuk, tapi udah ditegur sama ibu. Mulai besok, gak boleh ada yang ngajak Tarjo selain ibu. Oh, gitu. Ya, baguslah kalau kayak gitu. Saya duluan ya, Mas. Enggak, mbak. Wah, ini bakalan rame. Pasti mbak Mita bakal marahin mbak Lili. Ya, tapi kalau menurut saya ya, Mas. Lili tuh memang salah. Tapi yang gak semua orang tuh harus marahin dia. Ya, masalahnya perginya sama kamu. Laki-laki. Kalau sama cewek, gak apa-apa. Aman. Ya, iya, bu. Iya, aku udah liat tempatnya. Iya. Tapi kayaknya lebih bagus buat rumah makan, ya, bu. Iya. Suara. Oh ya, buk, pak. Saya kutuk lagi. Ayo. 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 Cuma-cuma-cuma, mau kemana kamu gak ngajar-ngajar aku ah? Mau pulang. Sejak kapan kamu suka pulang cepat? Ya kok ada urusan? Ya udah aku ikut ya. Enggak, enggak, enggak. Mau ngapain sih? Mau ketemu ibumu. Ibu sibuk, gak bakal ada di rumah. Ya udah, ntar malem aja aku kesana ya. Mau ngapain sih? Kamu kenapa sih? Sifat kamu berubah yuk. Dan sejak kapan aku gak boleh ke rumahmu? Ya kan, dari dulu kamu udah tau. Ya kecuali kalau kamu mau berantem sama Mamita. Pokoknya nanti malem aku masih ke rumahmu ya. Udah, Mas. Eh, Bayu udah pulang. Tarjo mana? Udah pulang. Tarjo belum. Kamu tau gak dia pergi kemana? Eee, gak tau. Emang mbak mau nyusul. Eee, kamu ada nomornya gak? Bagi ruang sini mana? Ada mbak, bentar. Tarjo. Sebentar mbak. Sopoy. Halo. Halo, Mas Tarjo. Ini aku, Ayu. Hah? Mbak Ayu? Oh, iya ada. Ada apa mbak? Mas Tarjo lagi dimana? Di pantai, mbak. Oh, sama siapa? Sendirian, mbak. Kenapa? Ih, kok gak ngajak-ngajak sih? Hah? Nga-ngajak siapa, mbak? Ya ngajak akulah. Ngajak siapa lagi? Ya, kan mbak Ayu poli ya sih? Nah, aku udah di rumah. Oh. Ehm, kalau kita aku susulin ya. Hah? Mau nyusul ke sini lo? Mau ngapain, mbak? Ehm, yang gak ada, nyusulin aja. Ya, kamu tunggu di situ ya. Oke, dadah. Halo? 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 Mbak, mau kemana? Ehm, ada urusan? Urusan apa? Yeh, moto aja. Kepo. Yeh, ditanya juga. Eh, maksud itu mbak Ayu mau kemana sih? Yeh, saya kan baru nyampe. Gak tau, mbak. Oh. Eh, mas Tarjo di pulang belum? Eh, belum. Kenapa, mbak? Mbak mau minta nomor teleponnya kali. Nomor telepon? Nomor telepon siapa? Eh, Tarjo. Tadi mbak Ayu minta. Eh, tau? Oh, jadi mbak Ayu buru-buru pergi tuh karena mau ketemu mas Tarjo? Wah. Bisa banget sih tuh orang. Mbak, saya jadi bingung, mbak. Kok semuanya pada ngebet sama Tarjo? Gak ada ngebet sama saya. Nih ya, kalau misalnya mas Tarjo itu, kalau kita dari-kita dia, itu tuh keberasaan kayak ditarik-tarik gitu. Kayak magnet. Wah, padahal saya sering banget sama Tarjo berdua. Kayaknya gak pernah ditarik-tarik. Iya, emangnya mas Mansur ngerasa homo, ha? Wah, mbak, saya kan udah sembuh. Lagi rawat jalan. Eh, udah sini mana nama teleponnya? Nih, ambilin. Ini. Iya, apaan mbak? Nih. Sini, 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 apaan jauh? Mbak, empot saya, mbak. Sangat banget sih, pakai gak ngajak-ngajak. Aduh, karena aku harus jaga cara, mbak. Siapa yang suruh? Iya, kan mbak Ayu, mbak Mita sama mbak Lili. Kecuali ibu. Iya, kalau mbak Mita sih, iya. Tapi kok, kok biasa aja kok? Eh, aku udah makan belum? Aku udah makan ya, mbak. Yaudah, kalau gitu, mas temen enak makan. Aduh. Iya, iya, bisa. Yaudah, tapi kita gendengan ya. Maaf ya? Kok harus gendengan? Ini, gak apa-apa. Biar gak musuhan gitu. Kayak terkembar, gajak. Ayo. Iya, udah. Eh. Halo. Lagi sama mbak Ayu gak? Ini siapa nih? Aduh, masa gak ngenalin suaranya sih? Waktu baru kemarin, kalau kita jalan bareng. Oh, mbak Lili. Iya, mbak. Kenapa? Nah, itu tahu. Mas Tarjo lagi sama mbak Ayu gak? Oh, iya, benar-benar, mbak. Oh, mau ngomong sama dia. Oh, iya, benar ya. Kenapa harus pakai bilang, sih? Halo, kenapa? Bayu sekarang ketahuan ya jalan berdua sama si Tarjo. Selim banget sih, si Jorong. Kamu tuh yang nyebelin. Siap-siap aja nih, kita perang dunia ketiga. Awas ya. Eh, kamu tuh gak usah seember ya, Lili, ya. Biarin, langsung kemarin aku disemprot terus mbak Ayu enggak gitu. Enakan banget, bayu. Ah, udah-udah, udah-udah, udah-udah. Halo, mbak. Ih, dimatih lagi. Kamu tuh ngapain sih, panggilnya setahu segala? Kamu gak suka, pesemang. Ya, takutnya mbak Lili kan nyari mbak Ayu kalau ada apa-apa gitu kan. Mungkin ada yang penting. Masih aja pakai mbak. Panggil Ayu. Ayu aja. Aku tuh masih kecil kali. Oh ya, aku ngambek. Aku mau dirayu. Hah? Aduh. Aku gak bisa ngerayu ya, mbak. Hmm, yaudah. Kalau gitu manjain aku. Gimana itu, mbak? Maksudnya, mbak? Ya, manjain. Dendong aku menyusuri pantai. Jalan-dareng-dareng. Terus kita makan bareng. Atau kita monson bareng. Ya, setelah kamu, pokoknya kamu manjain aku. Eh, iya, iya dulu. Gimana ya? Gak panah-panah. Ayu malah, ayo. Ayu, ayo. Yaudah ini ya. Kemarin Lili, sekarang kamu. Kamu temunya apa sih? Maksud mbak Mita apaan sih? Ya, emangnya aku mesti nanyain dua kali. Oh, masalah aku ketemuan sama mas tadi di pantai. Itu gak sengaja kali. Lagian aku juga ketemu kok sama anak-anak. Terus kalau pikir aku percaya gitu. Ya, masalah mbak Mita percaya-nggak percaya sih bukan menurut aku. Kamu tuh udah berani langgar perjanjian kita ya? Kayaknya, soal perjanjian itu harus kita evaluasi deh. Oke, kalau gitu aku keluar dari perjanjian itu. Biarin aja, lanjutin aja sendiri sama Mita. Biar jadi perang tua. Aku sih Oga yang pacar. Apakah aku kerja mencinta kamu? Apakah aku kerja mencinta kamu? Ibu. Hari ini aku mau ke tempat orang yang punya rumah itu. Tapi rumahnya di luar peta gak apa-apa ya? Boleh, tapi kamu gak boleh setir sendiri. Kamu pake supir galeri ya? Kayaknya gak bisa deh, Ibu. Soalnya kan mereka sibuk menurut pesanan. Pesanan di galeri kita tuh lagi banyak loh, Ibu. Kalau gitu sama Mas Tarjo aja. Sama Mas Tarjo? Aduh, Ibu. Dia mana tau jalan? Ya, kamu yang kasih tau dong, sayang. Sur, Mas Tarjo di mana? Tarjo lagi cuci baju, Bu, di dalam. Oke. Kamu minta tolong Mas Tarjo antar Mita, ya? Iya, yuk. Bisa. Silah ngomper ke tempat makan dulu, ya? Iya, Mbak. Mas Tarjo juga udah lapar, kan? Oh, saya sih gampang lah, Mbak. Udah, ntar aja, ya? Aku gak mau makan sendiri gak enak bila toram. Lagian kan Mas Tarjo bukan supir. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mari, dimakan. Oh, udah duluan aja, Mbak. Saya gampang. Kalau gak gitu dong. Cokan santunya itu kan cowok. Lebih dulu dari cewek. Saya makan. Iya, udah, gampang. Mbak, duluan aja makan, Mbak. Terima kasih. Hapus bayangan hidupmu. Ah, udah mau makan. Iya, udah gak apa-apa, Mbak. Makan aja. Mau makannya yang banyak? Soalnya kalau di sini, mau abis atau enggak, berada tetap ku. Apa? Mbak Mita pergi sama Sarjo. Iya, tapi ibu yang nyuruh. Bukan kemauannya Mbak Mita. Sama aja. Tapi ya, Mbak, aku tuh malah kasihan sama Mas Sarjo-nya. Mas itu udah dikacangin sama Mbak Mita. Kayak supir. Tetap aja. Pokoknya, aku mau protes. Dan kalau perlu, kita adilin tuh Mbak Mita. Waduh, Mbak. Sedih sangat. Yang harus diadilin itu koruptor-koruptor. Bukan Mbak Mita. Ya, udahlah. Lagi itu Mbak Mita sendiri yang marahin kita. Mbak Mita marahin kita kalau kita jalan sama Mas Sarjo. Sekarang, dia sendiri yang berduaan sama Sarjo. Keadil dong aja. Iya. Ibu pasti bela Mbak Mita, Mbak. Bodoh. Iya, saya juga tahu Mbak, saya bodoh. Nggak usah digituin. Mansur. Maksudnya bodoh amat. Nggak peduli. Tetap harus protes. Oh, Mbak Ayu ini sebenarnya kesel karena Tarjo jalan sama Mbak Mita atau gara-gara kemarin abis dimarahin. Hah? Sama aja dodo yang. Pokoknya aku harus diperkara. Waduh. Eh, Kak, tunggu. Makasih ya, Dede. Oh, sama-sama, Mbak. Mas Sarjo. Iya, Bu. Hari ini capek nggak? Kenapa, Bu? Tolong antar saya sebentar ya. Oh, iya. Boleh, boleh, Bu. Oh, iya, Bu. Laporan Miting Barusan nanti aja nggak apa-apa ya. Oh, iya, iya. Di rumah saja ya. Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu. Mari, Mas Sarjo. Mas Sarjo, lukisannya. Oh, iya. Ini, kawasan, Mbak. Mabasan, Mbak. Iya. Makasih ya, Mas. Mari, Mas. Mari kita buka pengadilannya. Mbak Mita, silahkan duduk. Kali kita mau bicara serius sama Mbak. Soal apa sih? Apa perlu kita nanya dua kali, ha? Oke, kalau gitu mendingan kita panggil Ibu ke sini. Nggak usah. Ini urusan kita bertiga. Mbak Mita, mau saya ambilin kopi juga? Nggak usah. Mas, Ibu di mana ya? Ibu, Ibu lagi di dalam. Mau saya panggilin? Nggak usah, nggak usah. Oke, kalau gitu Mas Mansur silahkan duduk di sini. Wah, ada apa sih, Mbak? Kemarin kita dimarahin gara-gara kita jalan sama Sarjo. Tapi hari ini ada yang senjata mengantuan. Mas Mansur, coba tolong jelasin sama mereka ya. Soal apa ya, Mbak? Apa aku minta? Aku dianterin sama Mas Tarjo. Ya, saya udah jelasin. Mbak Mita, ini tuh bukan masalah siapa yang diinginin ya. Tapi tuh ini masalah siapa yang pergi berdua? Sama Mas Tarjo lagi. Oke, fine. Kalau gitu kita panggil aja Mas Tarjonya ke sini, oke? Mas, Mas Tarjonya di mana? Tarjo lagi ngobrol sama Ibu di dalam. Ada yang takut. Kalau pengecut, dasar pengecut. Oh gitu. Kalian mau ngapain aku? Kalian mau marah-marah gitu sama aku? Oke, fine. Marahin aja. Ngoribu sama aku, ayo sini eh. Iya, siapa takut? Mas! Nanti kalau sama, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Adilana. Mbak Mansur, kamu tuh ngapain sih pegain aku? Pegang gitu, Mbak Mita. Iya kan, Mbak Mita-nya udah dipegangin sama Tarjo. Apa-apaan kalian ini? Kalian ini sudah dewasa tapi kelakuan seperti anak kecil semuanya. Mita, Ayu, dan kamu Lili. Mulai sekarang Ibu gak mau denger kalian punya perjanjian benci dengan laki-laki. Aku udah keluar dari perjanjian itu, Bu. Diam kamu, Ayu. Mita, kamu anak paling besar. Seharusnya kamu jadi contoh. Berkali-kali Ibu bilang dewasalah. Lihat masa depan. Buat apa kamu lihat masa lalu? Betul itu Ibu. Lihat masa depan. Nita, Ibu tahu. Kamu yang paling sakit dengan kelakuan Bapak kamu dulu. Tapi seburuk-buruknya Bapak kamu itu tetap Bapak kamu. Kalau masalah sakit hati, sebetulnya Ibu yang paling sakit. Tapi apa harus kita selalu sakit hati, nak? Enggak, kan? Loh, loh, loh. Kok pakai jaket terus bawa tas, kamu mau kemana? Saya melepaskan saja, Mas. Maksudnya pergi dari sini? Iya. Loh, emang udah bilang sama Ibu? Ya, ini saya baru mau ngomong sama Ibu. Mas Tarjo? Hari ini ada kerjaan? Maaf, Bu. Justru hari ini saya mau pamit sama Ibu. Pamit? Iya, jadi gini. Saya kan semen depan udah masuk kerja. Jadi saya ada niatan untuk mau ngekos di dekat kantor aja, Bu. Oh, enggak, 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 enggak boleh. Pokoknya Mas Tarjo harus tetap tinggal di rumah ini. Harus. Ah, ya, saya enggak mau ngerepotin Ibu. Mas Tarjo tidak pernah merepotkan kami. iya kok, Jok. Jangan, jangan, jangan pergi dari sini. Kan sekalian nemenin saya juga di sini. Lagi pulakan Ibu sudah berjanji pada Ibumu supaya Mas Tarjo tetap tinggal di rumah ini. iya, Bu. Saya sih emang senang banget di sini. Saya juga terima kasih sekali sama Ibu udah ngasih saya tempat. Tapi ya... Pokoknya enggak bisa, Mas Tarjo. Enggak. Kalaupun Mas Tarjo akan pindah, itu harus kesepakatan bersama. Saya dan anak-anak. Termasuk saya. Hah? Iya, iya kan, Bu? Iya. Pokoknya aku enggak setuju. Bisa frustasi aku kalau Mas Tarjo pindah dari sini. Iya, Bu. Aku juga enggak setuju. Aku tuh pengen Mas Tarjo itu tetap di sini. Tunggu kan? Jok. Ibu telpon Minta aja dulu sekarang. Alah. Suara Mbak Minta mah enggak penting. Iya, Bu. Dia tuh enggak penting suaranya. Ngapain sih? Oh, ya? Sejak kapan aku kehilangan hak suara di rumah ini, Pak? Ya udah, gini aja langsung aja Mbak Minta setuju atau enggak kalau Tarjo tetap tinggal di sini. Ya jelas enggak setuju lah Mas Tarjo-nya pergi. Mas Tarjo itu berhak atas keputusannya dia. Kita enggak bisa dong kalau nge-buket. Wah, berarti Mbak Minta nolak. Terus voting kita. Yaudah, yaudah, yaudah. Ini kan voting yang adil. Yang nolak kan cuma satu kan? Jadi Mas Tarjo tetap di sini. Iya kan, Bu? Ibu enggak bisa memasang Mas Tarjo untuk tinggal dengan kita di sini. Sekarang Ibu semua serahkan ke Mas Tarjo. Ibu tuh gimana sih? Kenapa sih Ibu jadi enggak jelas kayak gini? Tau nih, Ibu payah. Kita harus menghormati keputusan Mas Tarjo. Cuma Ibu hanya minta satu hal. Kalau Mas Tarjo jadi pindah kos, Mas Tarjo tetap kemari setiap hari. Kita sarapan bersama, kita makan malam bersama. Cuma bedanya Mas Tarjo itu kos. Gampang kan? Ya Bu, sama aja bohong itu, Ma. Menurut saya itu keputusan yang adil, Bu. Ya sekalipun saya ngekos, saya tetap ke sini tiap hari. Ketemu sama Ibu, sama kalian juga, ya. Hebat kan? Akan bisa atuh tempatnya di mana? Iya, kok bisa tahu, Mbak? Ya, buat cowok idaman, apa sih yang enggak? Mau kemana, Mbak? Mau kemana? Ya jemput Mas Tarjo lah. Gimana lagi? Lah, kan saya naik motor, Mbak. Iya. Iya, 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 iya. Aku deket bareng kamu deh naik motor. Tapi mobilnya gimana? Mobil ya? Ya, kalau mobil sih, enggak perlu dijaga. Yang perlu dijaga kan? Mas Tarjo. Aduh, tapi gimana ya? Aduh, Mas. Mas, senang aja. Aku enggak bilang kok tadi mau ke sini. Oh iya, jangan panggil Mbak lagi. Kan Ayu? Bayu, kok dibonceng? Ini tadi, mobilnya mogok. Terus, bentuk ada Mas Tarjo lewat. Jadi, barengan deh. Ini kan, Mas? Oh, oh iya, Mbak Ayu. Itu, ada Yuda di dalam, nungguin. Hah? Yuda? Elah, ngapain situ anak? Ayu, dari mana aja kamu? Kok pagi-pagi udah pergi aja? Habis olahraga. Terus, tadi pulang bareng Mas Tarjo. Dia enggak deh. Back motor. Terus, mobilnya kemana? Mogok. Mogok di mana? Oh, itu bu. Tadi mogok di jalan. Terus, untung aja ada Mas Tarjo. Jadi bisa pulang bareng deh. Mobilnya tapi dia tinggal di bengkel. Ah, iya, iya. Yaudah, kalau tidak saya masuk dulu ya. Mari ya. Bu, apa ya? Eh, eh, eh. Kamu kok sok kecapean sekali di sini? Mas Tarjo, maaf. Kenalin. Itu Yuda. Cowok sok kegantengan gitu deh. Orang aku emang cakep kok. Eh, yaudah lah. Kalau gitu saya masuk dulu ya. Mas ya, saya sati ya, Mas. Terus sekarang ke kampus nih apaan? Ya, kalau aku sih naik ojek. Terus aku? Pakai nanya lagi. Urus dong hidup kamu sendiri. Eh. Eh, yuk. Aku permisi dulu, Tante, ya. Tinggal satu. Eh, Tarjo. Iya, Mas. Dengar ya. Perasaan semenjak kamu datang ke sini. Cewek-cewek jadi liar semua. Kecuali Ayu. Ayu jadi alim. Aku nggak dianggap sama dia. Kamu apain, ya? Nggak saya apa-apain, Mas. Saya di sini tuh cuma numpang nyuci, numpang nyetrika. Ya, untung dikasih makan sama Ibu. Udah, itu doang. Belagu kamu ya. Gini. Kalau sampai aku nggak diterima di keluarga ini lagi, itu berarti semua gara-gara kamu. Aku akan menjadi menantu Ibu Dewi. Ngerti? Ya, semoga, Cewek. Doain semoga lagi. Emang perempuannya itu yang mana sih, Mas? Gini. Sementara ini Ayu. Kalau aku gagal sama Ayu, ya Lily. Kalau aku gagal sama Lily, ya Mbak Mita aku cari. Jadi kalau kamu ngaco, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Ngerti? Iya, Mas. Anaknya semua mudah. Nah, benar ibunya sekalian, Mas. Tarjo! Iya. Ingat-ingat ya. Iya. Punya anak perempuan itu berat loh, nak Tarjo. Kenapa, Bu? Iya. Apalagi saya, anak tiga, perempuan semua. Masalahnya itu, mereka sama-sama nggak bisa cari cowok. Kalau Ayu masih mending. Dia ada yang ngejar-ngejar, tapi nggak tahu juga itu, Yudha itu pacarnya apa bukan. Lily, sekalinya pacaran dia sama om-om. Waduh. Puni, Bu. Kalau si Mbak Mita, gimana, Bu? Mbak Mita nggak perlu pacaran. Mas Tarjo kan tahu, dia itu benci sama laki-laki. Nggak suka sama laki-laki. Ya, mudah-mudahan Anda bisa berubah, Bu. Iya, semoga. Ibu itu hanya ingin cepat punya cucu, Ya, amin. Semoga Mbak Mita bisa nemu jodohnya, Bu. Iya. Mita? Iya. Panjang umur kamu? Harusnya kamu dihubungin sama Mas Tarjo. Kenapa? Iya. Ibu mau ke galeri sekarang? Iya, iya. Kita ketemu di galeri saja, ya. Iya, sayang. Iya, nang, ya. Iya. Mita, iya, Bu. Kamu nggak usah masuk dulu, ya. Oh? Ibu minta tolong, kamu ambil beberapa lukisan di sanggarnya Pak Mandini Jaya, ya. Sama Mas Tarjo. Ya? Iya, udah, Bu, kalau gitu. Iya, Bu minta tolong, ya. Iya, Bu. Ya, sudah, ibu masuk dulu. Iya, Bu. Ya, udah. Yuk, Mas Tarjo. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu kok diam aja sih? Iya, tapi sebingung, Bu. Mau ngomong apaan. Yang mau apa aja lah. Oh, iya. Aku mau minta mape sama kamu. Ya, dari pertama aku ketemu kamu, aku tuh udah kasar banget kayaknya sama kamu, ya. Oh, panget, Bu. Oh. Udah, nggak apa-apa, Bu, Ma. Oke. Oh, iya. Kerjaan kamu gimana? Kapan masuk? Senin besok, terus masuk, Ma. Emangnya tempat kerja kamu tuh dekat dari sama-sama? Oh, dekat-dekat, Ma. Itu Lily sama Ayu aja pernah kerumah, Bu. Oh, iya? Iya. Tadi pagi juga dateng, Bu. Ngapain sih mereka pakai kekosan kamu segala? Iya, Ma, Ayun lambat. Kalau Ayu pasti dia sengaja dicari-cari supaya dia bisa melompat-lamat, bukan? Iya, Ma. Segar, segar. Weh, Ma Ayu. Eh, kaget. Jangan ngagetin dong. Ma Ayu, mau denger gak perkembangan heboh? Tadi Mbak Mita pulang berdua nama Tarjo. Hah? Serius? Iya, serius. Tapi ya mereka udah pergi lagi. Pergi kemana? Ya, gak tau, Ma. Emang kenapa sih, Ma? Udah, udah, udah. Mending kamu cariin saya ojik deh. Sekarang. Tahun depan gimana, Pak? Iya, sekarang. Emangnya, Mas Tarjo saya dius ngepunya pacar. Kenapa? Ya, mungkin Kaulah sedang merencanakan jodoh saya siapa, dan saya lagi disuruh sabar, Mbak. Berarti, Mas Tarjo itu tipe yang percaya kalau jodoh itu akan datang dengan sendirinya, gitu? Percaya? Tanpa dicari. Yang penting itu berusaha, Mbak. Mas Tarjo mana? Kamu cari Mas Tarjo? Iya. Tadi keluar sama Mbak Mita, kesanggar, ambil lukisan. Oh. Kok Ibu gak telepon aku aja sih? Lu kan kamu kuliah. Orang tadi ke kampus cuma pasang pengumuman doang, kalau besok libur. Ayo, ayo. Sejak ada Mas Tarjo, kamu itu berubah. Ya, kalau berubahnya makin rajin ya bagus dong, Bu. Iya kan? Iya, tapi berubahnya jadi aneh. Bu, kira-kira dia lama gak ya? Kamu ada urusan sama Mbak Mita? Enggak. Terus? Urusan sama Tarjo? Iya. Urusan apa? Ibu kepo, mau tau aja urusan anak muda. Boleh dong Ibu kepo juga. Jiwa. Ayu. Kamu ngapain di sini? Ada urusan sama Mas Tarjo. Urusan apa? Mobil aku ada di rumah dia. Ya udah, kamu ambil aja sendiri. Mas Tarjo itu kan lagi mau bantuin Ibu. Mas Tarjo kenapa sih nyus-nyus sendiri kan aku jadi enggak, ya? Mas Tarjo, yuk. Yaudah. Iya, Pak. Tarik, Bu. Kenapa sih? Hati aku tuh jadi kayak gini banget, ya? Gak rela banget Mas Tarjo lagi sama channel ini. Eh, kosin. Apakah aku mencoba cintamu? Apakah aku telah mencoba? Oke, Jok. Bisa gitu, Mas. Wah, kayak mencari ke kemarin daten, Jok. Oke, ya. Nah. Gili. Bu. Ya, Bu. Ayu mana? Kayaknya belum pulang deh, Bu. Kok tungben? Bu, Mbak Ayu lagi galau. Lalu kenapa? Kayaknya sih lagi jatuh cinta, Bu. Mas Tarjo? Iya. Mas Tarjo belum muka? Apa-apa, Mbak? Kalau aku ikut ke pesan Mas Tarjo, boleh? Hah? Oh, enggak. Enggak, maksudnya aku mau liat-liat pesannya Mas Tarjo aja. Cuma kesananya naik motor barengan Mas Tarjo. Terus pulangnya dianterin juga gitu? Jangan mau Mas Tarjo, kayak nakan gini ya. Ya, enggak lah. Lampangnya kan aku sama Mas Tarjo. Oh, beres, Mbak Mita. Yaudah, kalau gitu aku ambilin ya, Mas. Oh, enggak usah, enggak usah, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Kan ceweknya harus melayani cowoknya dong, ya kan? Amun, ini apaan sih? Lebay banget. Terus kenapa nggak boleh? Eh, habisannya ngelarang doang. Yaudah, Wis. Sikap-sikap gitu saya ambil motor dulu ya. Oh, yaudah, aku ikut ya. Oke, Mas. Iya. Eh, keren. Eh, sini ya. Wah, enak banget sih, ini, Men. Ternyata enak juga jalan-jalan pakai motor kayak gini. Iya, lebih enak pakai mobil, Mbak. Iya, iya. Oh, ya kamu mau ngopi dulu, Mbak? Aduh, saya enak ngopi, Mbak. Enggak, maksud aku, kamu mau ngopi di mana, atau kita jalan di mana dulu, betul? Aduh, saya capek, Mbak. Mending pulang aja, ya. Enggak, tapi lain kali ya. Bagi ku kasih engkau lah pujaan hatiku Yang selalu membuatku jatuh cinta padamu Bagi ku cengkau, memang tak ada batasnya Kan ku berikan selalu kepadamu Asiknya kalau ditengah dia pari Aduh, kayak gini-ginya kan sih? Dia bikin stress gila, kan? Gini garis gitu, ya. Mbak Ayu! Ya, Mbak Ayu, dicariin malah di sini. Barang ngapain sih ke sini? Ini, Mbak Mita, pengen tahu kau saja Tarjo. Lebay. Kamu sendiri ngapain di sini? Ambil mobil? Oh iya, aduh. Aku lupa, itu kunci mobilnya di dalam kamar. Gak serpikun. Oh iya, ini kamu antarin aku pulang. Kan besok pagi mau ke sini juga. Jadi, biarin aja mobil di sini. Gimana? Yaudah, sekalian aja Mbak Ayu nginep sini. Ya, kalau boleh sih. Mau. Mas Tarjo, pulang dulu ya. Ya, iya, 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 Mbak. Dorong dulu ya, dorong dulu. Mbak, bantuin tolong, tolong. Mas Tarjo, itu tolong ya. Si Ayu, tolong suruh pulang. Kalau dia nggak mau pulang, laporin aja ke PRT, oke? Dih, 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 kagetan gini. Mas Tarjo, berikan-nya sekolah lama banget. Kan aku mau kekuin. Eh, ini tadi Mbak diajak makan sama Ibu di rumah. Yaudah, aku mau pulang. Tapi aku mau ini dianterin. Duh, aku capek pola-pali nih. Oh, Mas Tarjo. Abis, aku takut kalau aku ngedip. Nanti Mas Tarjo hilang dari hadapan aku. Waduh, emang aku jen. Anak aja kamu. Ehm, oh iya. Aduh, bingung ngomongnya. Bingung, pegangan. Ya, pegangan. Ehm, Mas Tarjo. Ehm, Mas Tarjo udah punya pacar belum? Belum? Kenapa? Aku, aku mau dong jadi pacar Mas Tarjo. Hah? Kamu tuh apa sih? Ih, kenapa sih Mas kok ketawa? Sumpah deh Mas, aku tuh pengen mau jadi pacar Mas Tarjo. Aduh, kamu tuh apa sih? Bukan, mau cuman canda malam-malam ya? Mas Tarjo, aku serius. Aku tuh jatuh cinta banget sama Mas Tarjo. Jadi pertama kali aku ngeliat Mas Tarjo, itu bagikan semua coklat di hadapan aku tuh, kayak gak ada manfaatnya. Aduh, ayo. Aduh, ayo. Udah ya, aku di Bali tuh buat kerja, bukan buat cari pacar. Aduh, Mas Tarjo tuh tinggal jok. Iya, aku tuh bakal semu banget. Udah, udah, udah. Udah, kamu ngaco lah. Jadi ada apa sih? Malam-malam begini kamu nyerah aku ke sini, ha? Kalau bukan kamu yang minta, ugeh banget aku bela-belain ke sini. Habis akhir-akhir ini kamu susah ditemui. Udah deh, udah. Gak usah bertele-tele, tinggal sebutin aja maksud dan tujuan kamu nyerah aku ke sini. Udah malam nih. Oke. Aku mau mastiin hubungan kita, ayo. What? Hubungan kita. Iya. Aku mau kenalin kamu sama keluarga besar aku. Yudah, kita itu cuma temenan. Dan gak akan lebih dari itu, oke? Ya kalau gitu, kenapa selama ini aku ajak kamu jalan-jalan, kamu mau aja? Ih, orang kamu juga yang maksa. Sebenarnya ada cowok di rumah, kamu berubah, ayo. Iya dong. Dia tuh bawa udara segar buat aku. Apa sih bagusnya dia? Apa sih gantengnya dia? Orangnya jelek seperti itu, ayo. Udah deh, udah. Aku tuh gak akan bisa jatuh cinta sama temen aku sendiri. Tapi, please sudah jangan rusak kekemenan kita, oke? Ayu. Kamu gak bisa ngerti perasaan aku ya, yuk? Yudah, aku itu udah jatuh cinta sama orang lain. Jauh mana yang sanggup bikin kamu jatuh cinta, ayo? Tarjo. Tarjo? Jauh katrok itu, ayo. Tidak. 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 Apakah aku kerja baju kamu? Apakah aku telah jatuh cinta kamu? Kamu orang yang paling aku gak harapkan datang kembali. Karena kamu udah ngerusakin hubunganku sama Ayu. Maaf, mas. Tapi... Diam, kamu. Gak usah ngomong. Suara kamu ini barangnya kentut bagi aku. Iya, mas. Tapi ini soal apa? Dengar ya? Aku bertahun-tahun mendamakan Ayu. Tapi kamu ngerusakin semua dalam sekejap. Kamu harus kasih. Brengsek kamu ya. Kamu kira ini lawakan. Hah? Maunya aku ajak kamu berantem di sini. Tapi aku gak mau ngerusak Citra Bali sebagai tujuan wisata. Urusan kita belum sisa. Aduh, aku gak bisa bikin proposal. Lagi kata si pendi-pendi itu yang mau bikin. Gimana sih? Lagi kenapa mesti aku sih yang bikin proposal-nya? Aduh, yaudah, yaudah. Wah, repotin banget sih. Halo, Lili. Ya ampun. Kirain siapa suara merdu kayak orang racun? Eh, kamu kenapa nelfonan marah-marah? Ini, aku disuruh bikin proposal tapi aku gak bisa. Yaudah, gini aja. Kalau kamu gak bisa, biar aku aja yang tangan ini, ya. Yaudah, tuh. Ada mbak Ayu di atas. Masih tidur tapi. Orang aku ke sini gak nyari Ayu kok. Lah, itu sini siapa? Aku ke sini tuh nyari yang bisa dicari dan mau dicari. Aku ini, ada piket nonton gratis. Gak mau gak ikut aku? Yaudah, boleh deh. Kenapa sebenarnya aku ini? Apa-apa nih? Enggak, cuma perlukan yang saya ngajar. Hah, jangan pernah ngajar ya. Kamu mau bikinin proposalnya gak? Yaudah, ayo cinta bikin sekarang. Sikat, Lili. Kalau ada perkataan, cari yang ini. Ya, kira. Mbak. Halo. Sayang. Aku main ke sini sebenarnya juga gak tahu sih kamu ada di sini atau enggak. Ada apa ya, mbak? Gak apa-apa sih, aku cuma mau ngadem aja. Maksudnya? Ya, aku ngerasa betah aja di sini. Di sini enak suasannya, tenang. Ya, tapi ini kan kosan cowok, mbak. Iya, mas, aku juga tahu ini kosan cowok. Cuma, maksud aku, aku cuma ngerasa aku bisa istirahat aja di sini. Badan aku kan capek. Aku kerja, gak berhenti-berhenti. Oh, gitu. Yaudah, kalau gitu istirahat di dalamnya, mbak? Enggak apa-apa. Iya, selama masih siang hari, terus saya gak ikut ke dalam ya, gak apa-apa, mbak. Ya, beda cerita kalau saya ikut di dalam. Wah, amin ini nanti. Yaudah, saya siapin dulu kamarnya ya. Eh, tapi mungkin di luar juga ya, mbak. Aku ingat kamu terus, mas. Saya. Rasanya hati aku tuh jadi aneh gitu tiap date kamu. Udah benar. Oh, bisa gitu sih, mbak? Oh, mbak bisa aja. Emang saya ini setan lah, mbak. Itu nih, aku juga gak tahu gitu. Tapi yang aku tahu, aku lagi jatuh cinta. Wah. Saya senang banget denger, mbak. Itu lelakinya siapa, mbak? Cerita, mbak. Cerita, mbak. Cerita, mbak. Ya, kamu, amat. Saya? Makanya pura-pura gak tahu lagi kamu. Emang lebihnya saya itulah apa, mbak? Saya ini kan kurang biasa aja. Jangan pakai lelaki, mbak dong. Aku tuh masih lebih muda dari kamu loh. Panggil aku minta aja, kenapa sih? Em, minta. Minta. Ya, aku juga gak tahu ya kenapa aku bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi jadi gini. Setiap kali aku ngeliat Lili sama Ayu berusaha deketin kamu, berebut perhatian kamu. Aku kok malah jadi cemburu gitu. Meselin gak sih? Iya, gimana ya? Selama ini kan aku selalu benci sama cowok. Tapi sejak ketemu kamu, aku merasa mungkin udah saatnya aku berlengti untuk benci sama cowok. Emangnya masih ada lagi ya yang deketin kamu selain aku. Tapi ya, siapapun cewek yang suka sama kamu. Aku yakin kok ratus persen kalau cuma aku cewek yang siap nikah sama kamu. Tapi gak ada yang sempurna, mbak. Iya ya. Ya, paling gak kamu kalau diajak kekawinan gak malu-maluin banget lah. Ya kan? Ya, ya. Oh. Kamu gak nyangka ya kalau cewek yang lalu-laluan? Kalau aku sih gak terburi, mas. Ya, udah lah ya. Maksudnya, maksudnya, kamu suka sama aku juga. Eh, kok bisa? Ya, kan kalau udah cinta itu susah dijelasin, mbak. Oh, enggak. Aku yang pasti setia-tia menjaga dirimu, oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu, merasa bahas. Apakah aku kerja baju kamu? Apakah aku terlalu-terlaluan? Dari mana ibu tadi nyariin? Kok handphonenya mati? Ya, emang handphonenya sengaja aku matiin. Emang, dari mana sih? Oh, aku tadi dari kosannya mas Tarjo dulu. Hah? Kok saya Tarjo? Waduh, ngapain? Ya, mas. Kalau cewek sama cowok berduaan ngapain? Waduh, pasti. Waduh, pas. Yaudah, masuk dulu ya. Jangan aja, aja, aja. Eh, kenapa sih bayu? Aku nggak suka, mastarjo akrab sama bari kata. Emangnya penting apa itu dibahas Lihat aja, pokoknya aku bakal bilang sama semua orang Kalo Mas Tarju udah jadinya sama aku Mas, kayaknya yang aneh deh hari ini Hah? Kenapa Mbak? Ya aku ngerasa aku udah kalah duluan Soal apa? Soal hati Hati, hati, hati saya enggak Ya, Mas Tarju pasti tau lah Enggak, bisa enggak tau Jadi aku suka sama Mas Tarju Tapi aku tau, pas itu Mas Tarju gak bakal ngejawab Dan pasti Mas Tarju juga udah memilih kan Ada apa, Mita? Kok kita kumpul semua disini? Jadi gini, Bu Bu, aku mau ngomong duluan Mau ngomong apa, Ayu? Ayu, ini pertemuan aku yang ngadain, jadi aku yang berakamu duluan Kamu duduk Jadi gini, Bu Keliatannya keinginan ibu supaya aku nikah akan segera terkabul Jadi kamu sudah mendapatkan calon suami? Wah, alhamdulillah Calon suami aku Mas Tarju Asalfirullahaladzim Emang saya sihatan apa, Mas? Oh, enggak, Jo Mirip aja Mas Tarju? Ya, iya, Bu Alhamdulillah Sebenernya aku harusnya minta izin dulu sama ibu Tapi aku yakin ibu pasti setuju Jadi Oh, ayo Mau kemana kamu? Duduk Makanya, Bu Di sini aku mau minta dua restu dari ibu Ibu pasti restuwi kalian Waduh, Mas Tarju ini diam-diam menghanyutkan Bisa buat anak ibu jatuh cinta Ya, itu, Bu Makanya saya bingung Lebihnya saya itu lapa Ayu? Udah, Bu Tenang aja Nanti juga Ayu dapet cowok selusin Selusin? Saya juga mau Eh Loh, kok gitu? Yaudah, kalau kamu maunya sama Ayu Danda, apa sih kamu itu? Kalau gitu, Ibu, Mbak Saya pamit dulu Saya janji sama teman saya Asep udah nungguin Mari, Bu Ya sudah Ibu masuk dulu ya Aku di tempatmu Merasa bahagia Aku yang tak akan pernah Meninggalkan dirimu Bekasi Karena hanya dirimu yang bisa Mengbuatku memerti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.